Langkah Presiden terpilih, Prabowo Subianto membangun sejumlah komunikasi politik termasuk dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Disoroti Wapres ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. JK mengingatkan perlunya oposisi untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya apabila nanti harus berperan sebagai oposisi di parlemen. Satuan yang baik bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk pilih tangannya sendiri dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, langsung tancap gas bertemu politisi maupun partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Seperti yang terlihat, usai penetapan pemenang Pilpres 2024 kemarin, Prabowo langsung bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor PKB. Sinyal berkoalisi juga seakan ditunjukkan oleh Partai Nasdem. Menyikapi hal ini, Pua Pres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menilai, kebersamaan yang dibangun merupakan hal yang baik. Sebab Indonesia terlalu besar jika ditangani segelintir pihak. Namun JK mengingatkan pentingnya oposisi untuk mengawal pemerintahan. Tuhan yang baik bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang satu masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Terima kasih telah menonton!